Pemberian penghargaan bagi pemenang lomba pelayanan terpadu satu pintu PTSP diberikan Direkturat Jenderal Badan Pengadilan Umum Badilu. Pemberian penghargaan diberikan langsung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. M. Syarifudin didampingi Dirjen Badilu Bambang Nyanto. Tidak hanya sarana PTSP yang dinilai dalam perlombaan, namun juga komitmen pimpinan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Selain itu kemampuan para petugas PTSP serta kerja sama tim menjadi poin khusus dalam penilaian. Ada 13 nominasi dalam Badilu Award kali ini, mulai apresiasi kinerja dari seluruh pengadilan, pelayanan publik, serta inovasi. Untuk tahun 2022 kali ini, pengadilan tinggi Surabaya berhasil menjadi juara umum dan mendapatkan Piala Abinaya Upanggawi Sesa. Pertama saya mengapresiasi Dirjen Badilu yang melakukan acara pada hari ini ya. Begitu banyak pemberian perlombaan pemenang yang diberikan kepada rekan-rekan kita, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang tujuannya tidak ada lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Tentu kita apresiasi Pak Dijen, bersama kawan-kawan Dijen Badilu, dan kepada kawan-kawan kita di tingkat pertama, tingkat banding, yang menjadi pemenang, kita ucapkan selamat dan tetap peralankan, menomoran ke depan lebih baik. Selain penghargaan, dalam acara ini Dirjen Badilu juga meluncurkan empat aplikasi untuk meningkatkan kinerja, pengawasan, serta kompetensi. Empat aplikasi tersebut mulai dari EIS, Evaluasi Implementasi SIPP, MIS, Monitoring Implementasi SIPP, kemudian aplikasi data personil hakim, serta data pegawai di jajaran badan peradilan umum. Ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada seluruh satger yang memang secara aplikasi sudah bisa diukur. Secara objektif sudah bisa diukur bahwa rata-rata satger di seluruh badan peradilan umum telah memenuhi standar di atas rata-rata. Tentunya ke depan, dengan adanya penghargaan pergambaraan yang Bapak Ibu tadi lihat bahwa dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan daerah-daerah terpencil pun sudah mempunyai kinerja yang sangat bagus. Sehingga ke depan diharapkan, dengan adanya penghargaan ini, kinerja di satger-satger lain juga meningkat. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini akan dapat memacu persengan positif antar satuan kerja badan peradilan, serta meningkatkan kinerja jajaran demi mengoptimalkan pelayanan bagi pencari keadilan. Amadi Kompas TV Yogyakarta Terima kasih telah menonton!